Intro Nama saya Ibnul Hadi Lahir di kampung Pulau Derawan 17 Desember 1964 Wisata Pantai Derawan ini memang Sejak tahun 92 itu Sudah terlihat pada saat awalnya Digarap oleh PT Manimbora Interbuana Nah disitulah mulai Pantai itu Dia mulai bersihkan Terus muncul yang lain Orang-orang lokal Ikut sudah tahun itu Sampai di tahun 2000 Nah mulai sudah Orang-orang lokal ini Mulai juga punya rencana Untuk membangun penginapan Apa segala Nah sehingga mereka juga Turut membersihkan pantai Dan menjaga lautnya Pantai kita Derawan ini Dari lingkar BMI Ke PLN Itu pantai Pantai Nah cukup Cukup panjang lah Pantai itu Dan pun di ujung pulau itu Ada pantai Kalau Air itu turun Nah Tumpukan-tumpukan pasir itu Menjulang ke laut Memanjang Nah itu menjadi pantai Pada saat Air pasang surut Nah itu Nah terus ada juga Gusung Sanggalau Nah itu juga Sekeliling pantai Nah yang sudah Sekarang ini Sudah dikelola Oleh Pok Darwis Yang ada di pulau Derawan ini Terumbu karang kita ini Kalau di Kabupaten Brau Kalau menurut saya Sangat bagus sekali Sangat bagus Jadi mereka Yang bersenokling Melihat terumbu karang Melihat ikan Dan sambil Membawa makanan ikan Sepanjang Depan-depan Penginapan Ada berapa jarak ini Oh itu Terumbu karangnya Bagus-bagus sekali Bagus sekali Masih ada lagi Selain daripada itu Seperti Dari Derawan ini Ada juga Hiupaus Hiupaus itu Terpisah dari pulau ini Kita menggunakan Speedboot kurang lebih 30 menit 30 menit Nah itu pun Manakala Bagan-bagan Yang penangkap Teri ini Pada saat Bulan gelap Mereka ada berlabu Di Daerah itu Zona itu tadi Nah Maka kalau dia berlabu Di zona itu Menangkap teri Maka dalam waktu Dua malam Dia berlabu Itu Hiupausnya sudah ada Nah si Hiupaus ini Makanan yang digemari itu Ya ikan teri itu Yang kecil-kecil Yang segini itu Kalau besar Dia keluarin kembali Jadi makanya Dia nunggu Bagan ada Baru dia ke sana Nah terus Selain daripada itu Kita ada lagi Penyu Penyu juga Penyu itu Selain daripada Yang ada di Pulau Derawan Ada juga Di sini Karena ada Petugas BKSDA Juga di sini Untuk menangkarkan Penyu Yang bertelur Di Pulau Derawan Nah ini Saya juga Kalau penyu ini Melihat di Pulau Sanggalaki Juga lebih banyak lagi Lebih banyak Sebab Pulau Sanggalaki Tidak Bukan Pulau Kunian Di sana Tidak ada penduduk Tidak ada penduduk Hanya ada Petugas konservasi Nah di sana Bahkan Tukik itu Banyak sekali Di sana Ada Petugas BKSDA Juga Yang menangkarkan Di sana Jadi Kita lah yang berpikir Bagaimana Biota-biota yang ada Spesies yang ada Terumbu karang yang ada Ekosistem yang ada ini Bisa berkesinambungan Sampai wisata kita Berkelanjutan Ke masa depan Sampai bisa dinikmati Oleh anak cucu kita Bahkan Turunan-turunan-turunan Yang keberapa saja Asal kita saling menjaga Dan juga saya sedikit Untuk mengedukasi Para pengunjung Marilah kita sama-sama Menjaga Kesinambungan itu tadi Yang pertama Adalah Kita Saling menjaga Tentang kebersihan Sebab Kalau ini Dibiarkan Sampah berserakan Kemana-mana Akankah ini Bisa berlanjut Ke masa depan kita Nah Kalau bisa Juga Terumbu karang Lamun Ikan Yang ada itu Jangan dirusaklah Supaya kita bisa Nikmati Sampai Di Anak cucu kita Sampai Sampai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!